Intro Saudara istri dan tiga anak tersangka pembunuhan ibu dan anak di desa Rebu Bangka Kepulauan Bangka Blitung diungsikan karena adanya ancaman anarkistis dari sekelompok masyarakat Rumah tersangka L di desa Rebu yang juga menjadi lokasi pembunuhan korban Imelda dan anaknya Aura Telah dipasang garis polisi dan mendapat penjagaan aparat keamanan Masa sempat mengancam akan membakar rumah tersangka Beruntung aparat keamanan dibantu perangkat desa bisa meredam situasi Rumah tersangka berada terpisah dengan rumah warga lainnya Rumah ini masuk dalam kawasan tambang timah inkonvensional Tersangka telah mengakui membunuh kedua korbannya Dan kemudian menyembunyikannya di daerah Rawa di belakang rumah tersangka Dibilang katanya ada masa yang mau kesini terus di pihak kores bilang jangan serahkan kepada kami Jadi bubar semua Jadi istri dan anak pelaku Kenapa? Istri dan anak pelaku dipindahkan dulu Ya diamankan lah Sebelum jasad korban dibawa ke daerah Rawa Tersangka terlebih dahulu menyembunyikannya di kawasan Semak Belukar Pada malam harinya jasad korban yang telah dibungkuskan plastik Dibenamkan ke dalam Rawa Dua orang pria yang mengaku polisi ditangkap lantaran meminta uang kepada pemilik mobil Keduanya melakukan aksinya memanfaatkan waktu polisi sedang melakukan razia di wilayah Waihalim, Bandar Lampung Kedua polisi gadungan ini langsung digiring petugas setelah ditangkap tak jauh dari lokasi polisi melakukan razia Awalnya tidak mengaku Namun setelah dicecar petugas akhirnya mereka mengaku Keduanya memanfaatkan momen saat petugas gabungan dari posek Soekarame dan posek Kedaton sedang melakukan razia rutin kendaraan Modus yang dilakukan kedua pelaku Dengan berpura-pura menjadi anggota polisi Mereka juga mendatangi mobil yang sedang berhenti Dan meminta uang kepada pemilik mobil Kedua pelaku merupakan residivis yang pernah ditangkap polisi karena kasus narkoba Kedua tersangka langsung dibawa ke kantor polisi Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Saudara kenaikan harga cabai rawit hampir merata Di berbagai wilayah Indonesia Di Pasar Induk Atrium Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Belitung Harga cabai rawit menembus angka 100 ribu rupiah Harga cabai rawit di Pasar Induk Pangkal Pinang Sempat berfluktuatif sejak pekan terakhir Beberapa hari sebelumnya cabai rawit sempat dijual 140 ribu rupiah per kilogram Harga kemudian turun menjadi 120 ribu rupiah per kilogram Kini harga jual cabai rawit masih tertahan di angka 100 ribu rupiah per kilogram Menurut pedagang, meskipun sempat turun, harga cabai rawit saat ini terbilang mahal Bila dibandingkan beberapa waktu sebelumnya Harga cabai rawit berkisar 40 hingga 50 ribu rupiah per kilogram Kenaikan harga ini membuat Amset Penjualan pedagang menurun Konsumen yang biasanya membeli dalam hitungan kilogram Kini mengurangi pembelian menjadi per ounce Erudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan, Bangka, Blitung Dari kata penjualan terakhir Kota penjualan terakhir Pada tampil menurun Terima kasih.